tapi jangan bisnis yang jangan ya jangan ya jangan bisnis yang ya assalamualaikum pemirsa pemirsa mau beli rumah gak kebetulan di Batam lagi jual pemukiman murah dari Yahi Residence nampaknya sih di pulau ini murah katanya ya dari Yahi Residence kayaknya tempatnya antara Singapura dan Pulau Batam ini ada sebuah pulau itu ada vila-vila contoh rumahnya seperti ini lihat di pemirsa contoh rumahnya gak minat pemirsa kok itu rumahnya rumahnya itu setiap rumah ada darmaganya punya kapal pribadi punya kulam berenang pribadi itu sopanya langsung aduk ke lawik hati-hati hati-hati kalau leluk-leluk di sofa itu kan kirunya latibu di lawik leluk sudah itu kan hati-hati aja kalau beli rumah di sini pemirsa kemudian ini ini dia ruang tamunya rumah itu dari ruang tamunya nampak lawik murahnya pemirsa di Batam rumah murah-murahnya ya murah untuk orang petinya banyak ya murah juga sebenarnya ya kalau mahal cik ansin murah siapa tahu nanti awak bisa balik pemirsa yunlah pemirsa tahu gak sejarah Batam apa sejak filo Batam aduh gak tahu kan nah batam-batam batam-batam danga-danga nah itu Batam itu aduhnya sekitar mula-mula dibukanya ya Batam itu adalah oleh Kesultanan Lingga Kesultanan Lingga itu sekarang kuburan Sultan-sultannya ada di Pulau Penyengat di Pulau Bintan nah dibawa di Pulau Bintan mendarat naik pompong kita ke Pulau Penyengat nah disitulah kuburan kuburan para Sultan-sultan yang dulu mendirikan kota Batam ini pertama kali yang membuka lahan di Batam ini di Pulau Penyengat itu ada mesjid Penyengat ada kuburan-kuburan sultannya begitu nah pada suatu saat pada 1822 itu dibukalah Pulau Batam ini oleh Nong Isha namanya Nong Isha sekarang kuburannya ada di Nong Sa jadi disini ada pantai yang bernama Nong Sa disitu ada kuburan Nong Isha nah itulah yang membuka Batam ini pertama kali ditugaskan untuk membuka lahan Batam dan menjadi Wakil Kesultanan Lingga di Pulau Batam tapi pulau ini tidak banyak berkembang tentunya ya pada zaman dahulu kan masih sedikit perkembangannya sama walaupun pemirsa jalan kemarin kemarin tidak jalan bagus panjang jalan nah itu pemirsa sekianlah sejarah Batam itu tidak terdengar lagi akhirnya waktu pemerintahan suatu ditunjuklah ditunjuklah B.J. Habibie untuk mengelola Batam yang masih kosong kosong tidak ada ada orang ada orang Melayu di sini tapi belum berkombang seperti sekarang ini jadi bekas kerajaan lingga itu memang ada bangsa-bangsa Melayu di sini bahkan di sini juga ada pengungsi dari Vietnam ya ada kuburannya ada desanya tersendiri pengungsi dari Vietnam di Batam ini karena Vietnam kan perang sama Amerika sebagian penduduknya mengungsi ke sini di ancaknya pemandangan pemerintah ya ancak langit ya Allah ya Tuhan ancaknya langit nah waktari ancak itu waktar pemerintah nah ada bahwa kepimpinan Soeharto ditunjuklah B.J. Habibie sebagai otorita Batam itu nantakan adi Ambo karena waktu itu Ambo kalau gak salah masih sekolah di pesantren ya ada gedung otorita Batam di di jalan Tamrin nah itu nantakan adi Ambo ya yang dikeluarkan oleh Habibie sekitar tahun tahun 1988 itu 1988 Ambo jalan kaki dari pejumpongan Kamunas nampaklah otorita Batam oh di Siko ma pusatnya otorita Batam nah sejak ada otorita Batam itu berkembanglah Batam yang sekarang ini ya ya sejarahnya tuh kalau ada pemerintah namang hati jalan lewana batuan ya kamu nantakan dari kapal Ambo aja ya nah waktu itu B.J. Habibie kalau gak salah menristek setelah itu B.J. Habibie menjadi wakil presiden dalam proses yang lama ya karena B.J. Habibie itu dengan presiden Soeharto cukup lama dipakai oleh presiden Soeharto kenapa Batam ini berkembang karena dekat dengan Singapur dan Malaysia cuman itu alasannya ya itulah alasannya karena tempat perdagangan internasional ada di Singapur dan Singapur udah sesak karena Singapur tuh walaupun kita berduyun-duyun ke Singapur foto-foto selfie-selfie orang Singapur tuh lah bosan tanpa negaranya ketik aja segitu negaranya rancak banah tapi itu kayak itu aja semua ini bosan jadi banyak barang banyak barang banyak barang banyak barang banyak bisnis di Batam nah Malaysia pun Johornya yang udah mulai sampia sampit sampit akhirnya Batam lah satu-satunya tempat untuk melempiaskan keinginan untuk berpertualang untuk meluaskan bisnis meluaskan pemandangan makanya Batam ini berkembang dengan sangat besar sekali gitu loh pemirsa jadi adanya Batam ini kenapa lebih cepat berkembang dari kota-kota lain di Indonesia iyalah di Indonesia di Singapura dia punya keunggulan ya begitu ceritanya pemirsa nambu karena kalau salah mbo maafkan nambu ya batuan ya kalau salah batuan jadi pemirsa nampingin berbisnis ke Batam buka sekolah ke Batam ada bisnis yang mau dikembangkan apa ke Batam berkembang tampaknya masih luas untuk bisa dikembangkan itu masih luas kalau pemirsa ke Pulau Jawa anak dolar tampak itu tadi petak-petak orang jadi kota ini kota ini kota itu tapi Kuroka Batam Masa Allah ya banyak tampak yang bisa di eksplorasi nah buka bisnis wak di Batam yuk aduh ada punya modal pemisah enak pak tuangan wak buka bisnis wak buka kedai sekua kedai rumah makan sederhana wak buka di sekua tapi jangan sederhana namanya kalau sederhana sederhana lebih kok rumah makan lebih sederhana kok lebih sederhana di atas sederhana sederhana baru baru rumah makan Sultan Malano channel itu ancak itu laku itu pemisah buka bisnis di Batam fikir fikir leluk lagi komentar pemisah bisnis yang cocok di Batam tapi jangan bisnis yang halal halal saja yang baik baik saja pemisah yuk 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 kecekan yuk ok itulah panik pun ngecek yuk tadi hujan gerimis kini labah henti labah henti lama ngecek ya assalamualaikum pemisah